Intro Pemirsa Universitas Sumatera Utara bekerja sama dengan INU Sumut menggelar seminar Edupreneurship Talk, Multikultural Mindset atau Membangun Karakter Mahasiswa melalui ideologi Multikulturalisme. Kegiatan ini digelar di Aula Fokasi Universitas Sumatera Utara atau USU yang berada di Jalan Bioteknologi No. 2 Kampus USU pada Kamis Pagi. Di hadiri ratusan mahasiswa dan mahasiswi dari 14 prodi, yakni prodi bahasa Inggris, keuangan, informatika, berikut prodi lainnya. Universitas Sumatera Utara bekerja sama dengan INU Sumut menggelar seminar Edupreneurship Talk, Multikultural Mindset atau Membangun Karakter Mahasiswa melalui ideologi Multikulturalisme. Kegiatan yang digelar pada Kamis Pagi di Aula Fokasi USU yang berada di Jalan Bioteknologi No. 2 Kampus USU Median ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Fokasi, para dosen, serta tamu undangan lainnya. Tujuan utama seminar ini adalah untuk mengedukasi mahasiswa dan mahasiswi agar bisa menjadi pengusaha yang sukses dengan menghadirkan Kepala Biro Ainius Medan, Cairman Owen sebagai pembicara yang sekaligus memberikan edukasi kepada mahasiswa Fakultas Fokasi USU tentang bagaimana menjadi pemimpin di suatu perusahaan. Cairman juga mengajak mahasiswa dan mahasiswi untuk menampilkan bakatnya dan mengikuti kompetisi Indonesia Idol yang akan digelar di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan ini, Kepala Prodi Bahasa Inggris, Parlindungan berharap kerjasama antara Ainius dengan USU, khususnya Fakultas Fokasi, dapat dilanjutkan sehingga mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan pengetahuan, pengalaman, karir, dan dapat membangun potensi diri dalam mengisi masa depan yang dapat diandalkan. Kediatan kita hari ini adalah berupa bentuk seminar bagaimana berbagi pengalaman dari seorang yang dianggap praktisi, memiliki kemampuan yang luar biasa baik dalam bidang bisnis, entrepreneurship, sehingga pengalaman itu dibagi kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa D3 Bahasa Inggris, Fakultas Fokasi, sebagaimana tujuan Fokasi itu menjadikan SDM yang terampil, memiliki kemampuan, skill, dan juga kompetensi. Dan kami sangat berterima kasih dengan kehadiran CEO dari Ainius yang bisa berbagi pengalaman dengan mahasiswa Fokasi, hari ini khususnya mahasiswa D3 Bahasa Inggris. Terima kasih kepada Bapak Chairman Owen. Karena boleh sebagai keynote speaker hari ini dalam berbagai pengalaman yang cukup luar biasa, dan saya kira mampu membanggikan semangat mahasiswa untuk lebih berkarya lagi ke depannya. Kegiatan seminar ini juga mendapat sambutan yang sangat antusias dari peserta yang hadir, terutama mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Fokasi Usu. Kegiatan ini juga ditutup dengan foto bersama. Dari Medan, Joshua Roy, Ainius melaporkan.